Intro Puluhan warga menghadang alat berat milik PT Perkebunan Nusantara II yang berusaha membersihkan lahan di kawasan Desa Dalu 10A Kecematan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin Pagi Warga tersetuju area yang biasa mereka tanami dibersihkan PT PN2 yang mengklaim adalah lahan hak guna usaha Dalam kericuhan, seorang emak-emak pingsan di depan alat berat Warga merasa belum mendapat hak-haknya atas tanah yang biasa digarapnya Karena pilih PT PN2, pilih agak pembersihan lahan-lahan yang sama-sama kita kecari, kelebihan agak putusan yang tidak berkenaan dengan lahan tersebut Sehingga kami bersama warga merasa keberatan dan berupaya untuk menahan Agar lahan tersebut tidak diterjakan karena belum ada perusahaan utrah dari PN2 PT PN2 memegang alas hak sertifikat HGU nomor 96 dari Semiring Bangun Sari PN2 yang luasnya 300,66 hektare berlaku sampai dengan tahun 2028 Pada masyarakat yang selama ini menduduki atau mengusahai lahan tersebut Jadi itu kami lakukan Namun demikian ada sebagian yang permintaannya tidak bisa kami penuhi Masyarakat berharap pembersihan lahan bisa ditunda sambil menunggu putusan pengadilan Masyarakat berharapi Masyarakat berharapi Terima kasih.